Intro Presiden Teso yang berdiri sejajar Dengan para pemimpin dunia Saya mengerti bahwa Padi Jokowi Hanyalah seorang manusia Sama seperti kita Yang tak lepas dari Keterbatasan Namun saya percaya Apa yang membedakan hidup Seseorang manusia adalah Itikat baik, kegigian, dan Rahmat Tuhan Sepandai apapun, sekaya apapun Dan sekuat apapun kuasa seseorang Di dalam dunia Bila tak ada itikat baik pada dirinya Untuk membawa kebaikan bagi dunia dan sesama Maka Semua kelebihan yang ada dalam dirinya Adalah percuma Begitu pula dalam diri Seorang yang tak pernah ada ketekunan Ketekuhan, dan kerja keras Untuk mengusahakan apa yang baik Dan bermanfaat itu Ya begitu pula Bila dalam diri seorang Tak pernah ada ketekunan Ketekuhan, kerja keras Untuk mengusahakan apa yang baik Dan bermanfaat itu Semua ide dan celotihan Soal kebaikan bersama Hanya akan menjadi Bahasa yang basi Bila tak ada upaya yang nyata Untuk mewujudkannya Misalnya kita boleh saja Berceleteh dengan gagah Soal tenun kebangsaan Yang harus dirajut bersama Tetapi bila secara gamblang Tindak tandu kita itu Malah menunjukkan hal yang berlawanan Dan demi kepentingan pribadi pula Maka kita hanya akan tampak Seperti barut yang berbicara Hanya untuk ditertawakan Dan dari semua itu Itikat baik yang maupun ketekunan Saya tetap percaya Bahwa rahmat Tuhan lah Yang menyempurnakan semua kebaikan Yang ada di dalam dunia Termasuk Apa yang boleh kita nikmati hari ini Di tanah air Indonesia Yang pusaka Ketiga hal ini Saya perhatikan ada Di dalam hidup seseorang Iya Ketiga hal ini Saya perhatikan ada Di dalam hidup banyak orang Dan salah satunya adalah Presiden kita Joko Widodo Bagi saya beliau adalah Orang yang sederhana Sederhana bukan berarti Harus selalu berpenampilan lusuh Kere dan seperti orang Yang sudah tidak aman di tiga hari Bukan saudara-saudara Saya percaya Orang yang sederhana adalah Orang yang sanggup Merasa cukup Atas apa yang boleh Mereka terima Dan selebihnya Daya serta upaya Kepada hidup mereka Semua pakai Untuk kebaikan orang lain Kalau melihat Etos kerja Pak Di Jokowi Beliau punya kapasitas Untuk menjadi orang Yang super kaya Di Indonesia Namun Ia tidak memilih Jalan itu Ia bisa mendapat lebih Tetapi apa yang Ia pilih Adalah jalan Untuk memberi Lebih Karena itulah Saya percaya Orang yang punya Etiket baik Untuk membangun Bangsa Dengan ribuan Suku Etnis ras Dan kepercayaan Yang ada Serta Giat bekerja Untuk mewujudkannya Tidak mungkin Tidak dirahmati Oleh yang maha kuasa Orang yang besok Namun diakui dunia Sangat sebagai Hal yang sangat Luar biasa Dulu Bulit saja Banyak orang yang Mengatakan Bahwa pada Jokowi Itu adalah Tak cocok Menjadi presiden Tambangnya Terlalu kampungan Tanda semereka Orang-orang yang Merasa tambangnya Lebih ke kota-kotaan Gila Mau ditaruh Dimana martabat kita Kalau pemimpin kita Nanti harus berdiri Bersama para pemimpin dunia Lanjut Mereka Namun Dari umur jabatan Yang baru berusia Berusia 3 tahun ini Saya belajar bahwa Martabat yang gagah Dan kuat Adalah soal mental Sesuatu yang dibangun Dari dalam Bukan dari apa Yang ada di Luarnya saja Dari tubuhnya Yang tak ada Kesan gagah Pak D. Jokowi Justru berdiri tegak Dan luwes Senyumnya yang ramah Hangat dan persahabat Menjadikannya sebagai Pemimpin yang diterima Selalu terbuka Oleh banyak pimpinan dunia Demikian Saya percaya Sama seperti apa Yang pernah Pak Disampaikan Pada saat patung Lilin dirinya Selesai dibuat di Hongkong Semua ini bukan Tentang dirinya Semua ini adalah Tentang Indonesia Bahwa semua pengalaman Ini adalah Tentang Indonesia Rumah bersama Bagi rakyatnya Lintas Suku Ras dan agama Ya Indonesia Rumah kita Bangun dan rawat Bersama Orang-orang yang punya Etiket baik Dan yang mau berjuang Untuk memajukan Kebaikan bersama Harus kita dukung Bagi saya Mereka adalah Mutiara-muteria Bangsa yang harus kita Jaga dan pelihara Orang-orang baik Yang berkomitmen Pada pengupayaan Kemajuan adalah Rahmat dari yang Maha Esa Saya percaya itu Mereka adalah Embun-embun berkah Yang menyejukkan Pagi Dan Oasa yang Menyegarkan Di siang hari Kalau malamnya Apa bang Kalau malamnya Bagai foto Isyana yang Menemani sepinya hati Dan dinginnya malam Ya Saya percaya Masih banyak orang Yang punya etikat Yang sama Di dalam Membangun bangsa Ada menteri-menteri Kabinet kerja Misalnya Yang terus bersinergi Dan kooperatif Dengan Pak D. Jokowi Kalau DPR Gimana bang Ah Sudahlah Kalau soal DPR Tanya saja Sama rusa-rusa Di Senayan Mereka Saja tahu Kapan Mereka pun Dikorupsi Ya Kalau pakan Mereka juga Dikorupsi Ya Kalau soal DPR Tanya saja Rusa-rusa Di Senayan Mereka saja Tahu Kalau pakan Mereka pun Dikorupsi Tahu dari mana Bang Ya Ada bau-bau Pansusnya Begitu Akhir kata Dari saya Bagi para Pembaca Siwut Siwut Spesial Indonesia Adalah rumah Kita Mari bangun Dan rawat Bersama Jangan Mau Dihasut Diganggu Dan dirusak Oleh orang-orang Atau kelompok Yang tidak Bertanggung jawab Mereka Yang selalu Mencatut Atas nama rakyat Atas nama agama Ulama Dan bahkan Tuhan Yang dibawa-bawa Hanya demi Kepentingan Pribadi Dan golongan Pada saat Pidekada Misalnya Mari Melihat Lebih jauh Dan Urtuk Dan utuh Bahwa Yang menjual Segala sesuatu Yang mulia Dengan murahan Pasti Sesungguhnya Hanyalah Orang Penipu Demikian Diterus oleh Niki Tirta Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa